Penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Desa Tahap 9 tahun 2020 diantaranya berlangsung di Desa Pelawikan, Kecamatan Jogonalan, Kebupaten Klaten, Jawa Tengah. Penyaluran dana ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Dana Desa Tahap 9 tahun 2020 berlangsung di Desa Pelawikan, Kecamatan Jogonalan, Kebupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebelum memasuki gedung Desa Pelawikan, warga penerima bantuan wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang telah disediakan. Kemudian menggunakan hand sanitizer, serta dicek suhu tubuhnya. Selain itu, warga juga wajib memakai masker dan jaga jarak selama proses penerimaan bantuan. Protokol kesehatan ini diterapkan dengan sangat getat sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona mengingat Kebupaten Klaten termasuk dalam zona merah COVID-19. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memonitoring langsung pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa Tahap 9 di Desa Pelawikan ini. Penyaluran BLT di desa ini berjalan lancar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil atau Disperma Des Duk Capil Provinsi Jawa Tengah, Sugeng Rianto menyatakan, di Kabupaten Klaten, dari sebanyak 391 desa, baru 12 desa yang sudah menyeluruhkan BLT Dana Desa Tahap 9. Sisanya belum melaksanakan. Saya melakukan monitoring terhadap penyerahan bantuan BLT DD Tahap 9. Saat ini jujur di seluruh Provinsi Jawa Tengah, untuk tahap 8 data saya per hari kemarin, dari 7.809 desa yang belum menyerahkan masih kurang lebih 6.000 desa. Jadi baru kurang lebih 22,8 prosen. Itu tahap ke-8. Sedangkan tahap 9, ini yang sudah menyalurkan baru 446 desa dari 7.809, alias baru tersalur di 5,7 prosen dari total 7.809 desa. Sehingga saya mengawati saat ini, ektiket baik dari pemerintah desa Pelawian untuk menggelontorkan dana desa di tahun 2020, tahun tahap yang ke-9. Ini kita apresiasi. Kenapa? Ini kita harapkan bisa menginisiasi desa-desa yang lain. Apabila masih ada dan tersedia, silakan segera diserahkan sesuai kepada talon penerima KPM, sesuai dengan tahapannya. Uang 300. Dari mana? Dari turun 9 Pelawian. Untuk apa Pak ini, Pak? Ya, beli beras, beli peralatan makan. Ini bantuan apa Pak namanya, Pak? BLT. BLT ya, Pak. Sudah dapat berapa kali? Ke-9. Ke-9 ya, Pak. Mudah-mudahan kalau itu masih dapat lagi. Berarti sangat membantu ini ya, Pak ya? Ini sangat membantu ya. Terus berarti, yuk, kalau nggak dapat ini. Sementara, di Jawa Tengah, lebih dari 7.000 desa belum menyalurkan BLT dana desa tahap 9, dari total 7.809 desa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimbau kepada desa yang belum menyalurkan BLT dana desa tahap 9, agar segera melaksanakan. Batas waktu hingga akhir Desember 2020. Budi Kusuma, Berita 1, Klaten, Jawa Tengah.